anak-anak jaman sekarang itu kan, pada banyak yang udah pake ponsel, main medsos itu dari kecil kan tanpa bimbingan orang tua, ga didampingi, ga diajarin jadi mereka ngambil informasi itu cepet, gampang sedangkan informasinya belum tentu bener, belum tentu valid, belum tentu mereka butuh di umur segitu kan apalagi kalo kita ngomong remaja kan pas banget mereka transisi nih dari jaman muda ke remaja pas mereka akil balik, pas mereka udah dewasa lah jadi mereka bingung nih udah ada yang mudi basah, ada yang menstruasi, tapi mereka ga diajarin mungkin sama orang tuanya kurang edukasi seksual juga jadinya nyari lah info-info dari internet atau dari temen-temennya di medsos terutama kalo kita ngomong media sosial sekarang kan lagi, udah jaman dating apps kan kita tau kan rame kan dan kurang edukasinya, dipikir yaudah pak 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 pak, kelar gitu padahal kan setelah ini meninggalkan penyakit kita ga ada yang tau ya gini gini saat virus HIV ini masuk ke tubuh seseorang karena kita yang mau di omongin remaja nih tubuh remaja itu memang ga langsung memang ga langsung terdeteksi jadi saat virus masuk ke tubuh pertama kali sampai virus itu bisa dideteksi itu butuh waktu kak ji Hai Pinusian, selamat datang di Kedai Pinter satu-satunya program edukasi seksual kolaborasi antara Pinusi.com dan juga perempuan sadar vagina mengangkat hal-hal tabu menjadi ilmu karena selalu ada ilmu di Kedai Pinter Aduh, pada episode kali ini kita kedatangan dua dokter yang hebat ya, satu masih muda, satu sudah melanglang buana Bukan tua ya Bukan tua dong, saya ga ngomong tua karena Bu Dokter untuk masuk ketua belum juga masuk ke muda juga udah toat jadi tengah-tengah ya Bu Dokter nih melanglang buana lah ibaratnya ya Oke, kita sudah kedatangan dokter muda sebelum saya menyapa Bu Dokter kita nih udah pada kenal lah pasti penonton Pinusian ini ya saya mau memperkenalkan dulu nih untuk dokter muda kita yang sangat sibuk padat banget jam terbangnya lagi uh, gila apalagi Kom Kom Gen Z nih beliau nih, ininya juaranya apa kabar Dokter Dias Maraputra Arianto? Baik, baik, makasih Kak J udah diundang kesini Aduh, terima kasih Bro, udah mampir Bro Dok, kalau gua bilang Bro Dokter Syayelah, Brother gue dan juga Dokter ya Sibuk banget lagi ngurusin segala macem anak-anak Gen Z lumayan sih, cuma kemarin sempet mau diundang ke IKN wah, sempet-sempetin banget kesini IKN Nusantara, sana? iya, cuma karena sama Kak J disuruh kesini nih yaudah saya kesini lah iyalah, orang prioritas iya Bu, orang budgetnya beda 500 ribu, gedean kesini daripada IKN ya mending main kesini lah, lumayan gope gak keluar kota iya kan, aduh makasih banget Bro Dias, Dokter Dias dan dokter yang sudah tidak asing lagi di Pinusi di hati para Pinusian Dokter Inge Setio Arianto, selaku founder dari Perempuan Sadar Vagina Bu Dokter aduh kece banget nih hari ini Alhamdulillah selalu glowing, selalu ceria iya dong kayak gak ada tanggal tua gitu Bu Dokter ini ya Alhamdulillah tanggal muda terus setiap bulan aduh luar biasa kita mau ngangkat tema hari ini luar biasa nih Bu Dokter tema kita pada episode kali ini yaitu kasus HIV banyak menggerogoti kaum remaja sosial media menjadi penyebab utamanya benarkah? agak setuju atau tidak kita mau kulik bersama Dokter Dias dan juga Dokter Inge saya sih kalau saya dari awal melihat baca temanya ini saya setuju sih aduh udah ntar nih, kita kulik yuk nih sama Dokter Dias dulu ya yuk seperti yang dilansir dari Kompas ID Kompas.id kasus HIV atau AIDS banyak menimpa remaja di NTT dengan rentan usia 13-20 tahun wow yang dikatakan bahwa dalam usia tersebut mereka sudah terbiasa dengan seks bebas serta dikatakan bahwa faktor terbesar hal ini ini terjadi karena pengaruh ponsel dan sosial media menurut Dokter Dias mengapa ponsel sosial media bisa berpengaruh sangat besar terhadap penularan virus HIV nah ini kalau menurut saya ya jadi anak-anak jaman sekarang itu kan pada banyak yang udah pakai ponsel main medsos itu dari kecil kan tanpa bimbingan orang tua gak didampingi gak diajarin jadi mereka ngambil informasi itu cepet gampang sedangkan informasinya belum tentu benar belum tentu valid belum tentu mereka butuh diumur segitu kan apalagi kalau kita ngomong remaja kan pas banget mereka transisi nih dari jaman muda ke remaja pas mereka akil balik pas mereka udah dewasa lah jadi mereka bingung nih udah ada yang bibi basah ada menstruasi tapi mereka gak diajarin mungkin sama orang tuanya kurang edukasi seksual juga betul jadinya nyari lah info-info dari internet atau dari temen-temennya di medsos jadinya mereka dapat informasi yang salah yang salah terutama kalau kalau kita ngomong media sosial sekarang kan lagi udah jaman dating apps kan kita tahu kan rame kan aduh saya juga salah satu pengguna cari istri saya udah dewasa emang udah cari istri nah jadinya tuh mereka bisa ketemu orang banyak bisa ketemu orang baru cara bebas siapapun padahal belum tentu orangnya itu niatnya baik kan kita gak tahu kan dan belum tentu sehat yang ditemuin belum tentu sehat bener betul jadi mereka juga gak tahu kalau berhubungan terutama nih kita ngomong ke masalah seksual ya berhubungan yang ke arah seksual ini baik atau enggak padahal mereka belum menikah belum cukup umur nah itu mereka gak tahu karena kurang dari kecil ke kurang kurang didamping orang tua dan kurang edukasinya kurang edukasinya dipikir yaudah pak 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 kelar gitu padahal kan setelah ini meninggalkan penyakit banyak konsekuensinya ya bener oke aduh itu parah juga sih bu dokter butuh berapa lama seorang tubuh remaja dapat merasakan bahwa dirinya terpapar virus HIV apa saja tahapannya gini gini saat virus HIV ini masuk ke tubuh seseorang karena kita nih yang di omongin remaja nih ke tubuh remaja itu memang gak langsung memang gak langsung terdeteksi oke gak habis itu main hari itu langsung terdeteksi begitu virus ini masuk detes langsung terdeteksi enggak itu namanya periode jendela begitu ya kak J nah jadi saat virus masuk ke tubuh pertama kali sampai virus itu bisa dideteksi itu butuh waktu kak J berapa lama? waktunya itu sekitar 10 hari sampai 3 bulan oh 10 sampai 3 bulan 10 sampai 3 bulan sampai 3 bulan itu oke ini apa namanya detes darahnya oke 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 masa jendela berarti itu namanya periode jendela oke jadi misalnya habis berhubungan seksual dengan orang yang kita gak tahu atau apa sekarang berhubungan seksual besok kita kayaknya saya takut it nih besoknya tes ternyata atau seminggu setelah berhubungan seksual tes ternyata negatif itu jangan tenang dulu jangan tenang dulu oke nah itu masih ada di pasar jendela dia jadi 10 hari sampai 3 bulan oke jadi 10 hari sampai 3 bulan kan setiap orang bervariasi oke tergantung ya tingkat daya tahan tubuh orang itu dan termasuk dan tergantung macam tesnya ya dokter Dias ya ya bener sensitivitas tesnya makin mahal tesnya itu makin cepat terdeteksi oke iya iya dari darah kan di tesnya ya dokter ya oke lanjut apakah gejala HIV yang dirasakan oleh remaja sekarang itu sama dengan gejala yang dilalami oleh orang dewasa nih dokter Dias kalau dari gejala sih sama aja ya dari umurnya tuh sama aja semua manifestasi klinisnya bisa sama aja yang ngebedain itu dari stadiumnya oh gitu jadi pas kena HIV virus HIV ini stadiumnya bisa stadium 1 2 3 atau 4 nah yang 4 ini yang udah komplikasi biasanya kita sebutnya AIDS oke sudah masuk ke AIDS ya nah jadi pertama dari stadium 1 dulu nih stadium 1 tuh biasanya asimptomatik jadi bisa nggak ada gejala cuma ada pembengkakan di kelenjar getah beningnya oke biasanya kayak gitu kalau stadium 2 baru tuh mulai muncul di organ-organ lain kayak misalnya berat badannya tuh turun waktu 1 bulan bisa turun 10% oke terus bisa jadi dia ispa flu batuk itu berulang-ulang terus-terus diare tanpa ada sebab terus bisa juga saryawan sering saryawan biasanya oke saryawannya susah sembuh juga ya sering saryawan oke nah yang ketiga ini baru lebih jelas nih penyakitnya jadi yang tadinya ispa itu dia bisa jadi TB tuberculosis paru oke saryawannya ini jadi kandidiasis oral jadi kandidiasis oral ini infeksi jamur yang ada di mulut oke jadi biasanya kelihatannya kalau mau lihat gampang tuh lidahnya tuh kayak ada selaput putihnya itu biasanya jamur oh gitu ya berulang nah ya kalau udah masuk stadium 4 yang 8 ini itu jadi komplikasi jadi yang tadinya oke ada TB nya ini di paru itu bisa keluar bisa TB tulang TB jadi kemana-mana ya ya bener nah terus saryawan yang jamur tadi itu bisa jadi oroesophagus jadi turun ke esophagus selain di mulut oh gitu bisa jadi kemana-mana juga gitu dan penyakit lain juga langsung gampang banget nyerang paling banyak itu biasanya kalau udah stadium 4 AIDS itu bisa nyebar ke otak jadi toksoplasmosis itu apa jadi toksoplasma toksoplasma itu bukan sih kanker bukan kanker apa sih yang aduh yang sering banyak orang-orang derita tuh artis-artis banyak yang apa sih udah itulah pokoknya hahaha yang dicurigakan adalah begitu ya dia sampai koma berapa lama terus gara-gara otaknya itu udah begitulah bu dokter apakah remaja yang terdular HIV masih memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup lebih lama jadi gini kak J ya kita kalau jawabnya gak bisa langsung gitu jawabnya gini semakin cepat penyakit ini terdeteksi maka harapan hidupnya semakin tinggi oke ya dan produktivitasnya semakin bisa kita upayakan jadi orang yang terinfeksi HIV walaupun memang kita semua tahu gak bisa sembuh dia itu bisa bisa istilahnya jumlah virusnya itu diturunkan bahkan tidak terdeteksi asalkan dia rajin minum obat oke ARV setiap hari seumur hidup di waktu yang sama jadi misalnya minumnya setiap jam 3 ya jam 3 terus seumur hidup nah selama dia rajin minum ARV setiap hari di waktu yang sama gak pernah bolong insya Allah angka harapan hidupnya bisa kita upayakan selama dia gak jatuh belum jatuh ke AIDS betul kalau jatuh ke AIDS udah susah dan yang 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 jangan dilupakan selain minum obat kita dari PSV gak gak jemuh-jemuh memberikan pesan kepada kebetulan kita juga ada ya Odif yang bersahabat dengan kami ya kita gak jemuh-jemuh rajin minum ARV dan hindari jangan kerjakan lagi apa yang dulu kamu kerjakan yang membuat kamu terinfeksi virus HIV selain transfusi ya misalnya kayak seks bebas narkoba itu jangan dikerjakan lagi jadi jadikan hal ini itu kesempatan kedua dari Tuhan oke itu yang kita ini kan new life gitu ya hidup baru lembaran baru oke bro dokter Dias dalam sebuah artikel dikatakan bahwa seks bebas dalam lingkup remaja banyak terjadi karena dipicu oleh konten pornografi banyak banget tuh emang di sosmed tuh yang uuuuh ya kan dan jika kita lihat nih pada fakta yang ada di lapangan bahwa konten pornografi tidak bisa dihilangkan secara massal dan permanen maka apa yang harus dilakukan agar para remaja tidak kecanduan melihat konten pornografi ya oke kak jadi sebenernya sebelum kita bilang gimana caranya biar gak kecanduan kita harus preventifnya dulu gimana biar mereka dari awal gak terpapar gitu jadi sebenernya secara holistik dari dini itu mereka harus dijelasin dikasih edukasi seksual dari dini sesuai usianya dan penyampaiannya juga sesuai usianya kayak gitu jadi mereka paham kalau hal-hal yang bersimbun dengan seksual ini penting buat mereka tapi ada konsekuensinya seperti itu jadi mereka tahu tuh kayak gimana aja kalau misalnya mereka gak dapet kayak gitu dari orang tuanya atau orang terdekatnya atau dari expert juga kayak PSV jadinya mereka kurang nih edukasi seksualnya sehingga mereka nyari-nyari nyari-nyari sendiri nanya-nanya temen nanya temen yang tiba-tiba temennya emang pelaku juga iya temennya udah kecanduan duluan kan kita gak tahu jadi akhirnya mereka jadinya ini apa kecanduan pornografi kayak gitu nah selain itu kalau misalnya orangnya udah kecanduan udah kecanduan duluan gimana sih cara kita kalau mau bikin mereka berubah gitu kalau dari sisi medisi kita bisa arahkan mereka itu bersama orang tuanya ya tentunya itu diajak ke psikolog atau psikiater oke jadi nanti bisa dikonsultasikan gimana caranya merubah kebiasaan itu bisa oke tapi harus anaknya ini harus ada kemauan juga oh iya jadi harus dibimbingan orang terdekat sih harus penting dan rata-rata juga malu kan untuk ngomong ke orang tua nah iya bener banyak kan begitu kan malu emang dari awal pendekatan orang tuanya harus sama anak harus bener jadi orang tua anaknya juga nyaman ngomong ke orang tua gitu betul ya semoga ini program ini bisa mengedukasi orang tuanya dulu nih juga nih iya bener untuk lebih masuk lagi ke dunia anaknya bisa lebih dapet lagi kan biar anaknya tuh mau untuk bercerita atau curhat gak cuman ngomongnya ke temen ke temen emang ke bawa ke jerumus gitu ya kan bu dokter apa yang harus dilakukan oleh orang tua di rumah agar anak remaja mereka tidak melakukan seks bebas yang pasti hmm saya ambil tadi inset dari dokter Dias ini saya ambil yang pertama di keluarga itu harus ramah edosek oke jadi orang tuanya itu harus ya bicara masalah seksualitas sama anak itu harus biasa makanya ya orang tua ini mau gak mau suka gak suka ya dia harus punya inset yang cukup gimana caranya kan ada PSP ada PSP remaja belajar ke PSP dan PSP remaja kita bukan belajar tapi sharing bersama dokter kalau misalnya kita mau ngomongin mengenalkan konsep hubungan seksual sama anak seperti apa nah jadi memang mau gak mau suka gak suka orang tua harus sadar anak itu tumbuh bertumbuh dan berkembang orang tua pun juga harus bertumbuh dan berkembang termasuk tentang hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas yang kedua ini penting loh kak J apa itu dokter orang tua harus jadi fungsi teladan oke kita gak mau anak kita seks bebas tapi kita sendiri mengerjakan seks bebas oh gak bisa dong gak bisa dong karena anak itu karena terus terang anak itu copas banget kelakuan orang tua ini cerminan copas diniru dia anak itu belum tentu dengerin apa yang kita nasihatin tapi dia niru apa yang kita kerjain aduh nah kalau kita jadi kita harus jadi fungsi teladan untuk anak-anak termasuk kita mencontohkan sama anak kita bagaimana kita mencari teman bagaimana kita mencari circle kalau misalnya kita mencari teman dan circle mohon maaf bukannya kita membedakan manusia itu bukan dari status sosial bukan ya tapi kan dari cara dia berpikir betul karena kalau kita orang tua gak mencontohkan circle yang positif anak kita orang tua saya aja temannya sembarangan maksudnya saya harus jadi teman karena salah satu yang membuat anak-anak itu bisa seks bebas circle-nya apalagi kayak eh bapak gue aja narkobaan masa gue gak boleh gila-gila gitu ya kan coy jauh-jauh nah udah bilang aduh bro Dias dokter Dias menurut bro Dias apakah kebijakan sosialisasi dengan membagikan kondom gratis adalah langkah yang tepat untuk mengurangi angka penularan HIV dan kenapa oke ini agak berat ya kayaknya soalnya ini agak nyerempet nih jadi kita tapi ngomongin medis aja ya kita gak ngomong politik agama kita gak ngomong lah kalau dari medis nih sebenernya itu bagus ya jadi kan kita gak bisa kita gak bisa ngontrol 100% perilaku orang ya jadi kita gak bisa ngontrol orang itu bener-bener gak free sex atau enggak oke berapa ratus berapa ratus juta orang di Indonesia ini semuanya gak free sex kita gak tau iya jadi seenggaknya kalau mereka gak bisa menahan free sex seenggaknya pakai kondom gitu jadi menurut saya ini langkah dari pemerintah ini bagus oke buat bagi-bagi kondom gratis jadi seenggaknya kalau mereka gak bisa nahan nafsunya sendiri nih seenggaknya mereka pakai kondom ya bener terus tapi tetap harus digaris bawain preventif utamanya itu bukan pakai kondom oke ya tadi itu harus dikontrol jangan free sex sampai dia udah menikah udah harus harus udah menikah dulu kayak gitu dan menikah juga banyak aturannya ya kan usianya juga harus pas iya kalau laki-laki berapa 25 tahun 25 tahun wanita 21 tahun tuh jadi kalau di bawah itu jangan tapi kalaupun menikah satu aja loh ya satu aja iya kan kita gak tau dia udah menikah tapi tetap main di luar kan kita gak tau oh iya itu jangan 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 sampai ya menurut bu dokter apa yang harus dilakukan oleh sekolah agar penularan virus HIV tidak banyak terjadi di kalangan murid-muridnya atau siswa siswinya hmm Alhamdulillah Kak J saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Penindungan Anak Provinsi DKI Jakarta ini sedang giat-giatnya memberikan edukasi seksual ke sekolah-sekolah jadi kita ini bersinergi dengan 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 disdik dan kemenak di Provinsi DKI untuk memberikan edusek ke anak SMP dan anak SMA ini harus secara reguler diberikan bersama dengan PSV nah ini keren banget ini harapan kita kegiatan-kegiatan ini bisa dikerjakan di provinsi-provinsi lainnya nah kita PSV dan PSV Remaja siap untuk menjadi mitra bagi government memberikan edukasi seksual di sekolah-sekolah dan yang tidak kalah penting selain anaknya kita berikan edukasi seksual guru-gurunya ini dia pendidiknya itu juga harus kita kasih juga dong inset dia harus ramah edusek dan dia harus jadi fungsi keteladanan ini saya mau cerita nih Kak J tempoh hari saya ke satu kota di Jawa Timur ya memberikan edusek di satu sekolah kita kasih edusek ke murid nah ternyata di belakang bisik-bisik tetangga ini para guru itu bisik-bisik nah ternyata ada kawannya sama guru itu yang hobinya apa suka Noel pantat guru perempuannya temen-temannya yang guru perempuan nah ini kan itu gak bisa sih nah ternyata banyak ya pendidik yang tidak bisa menjadi contoh untuk murid-muridnya itu ada juga ya nah ini kalau kayak begini bagaimana muridnya yang diguguh dan ditiru gak bisa memberikan contoh yang baik jadi fungsi keteladanan itu penting ya aduh bro Dias apa langkah utama yang harus dilakukan agar kita terhidup dari virus HIV nah ini berhubungan sama yang tadi nih Kak C jadi untuk ini kita gak ngomong HIV aja selain HIV ada STD namanya Sexual Transmitter Disease jadi itu penyakit yang ditransmisi dari hubungan seksual oke termasuk HIV nih jadi ada 5 langkah penting 5 langkah utama buat menghindari hal-hal ini jadi yang pertama itu abstinence abstinence apa itu? A, B, C, D, E A ini abstinence abstinence itu menahan diri tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah oke satu terus yang kedua itu be faithful B be faithful itu setia hanya kepada satu pasangan oke pada satu pasangan terus yang ketiga C kondom jadi penggunaan kondom kalau misalnya mereka gak bisa ngelakuin yang A sama B tadi seenggaknya pakai kondom oke terus yang D ini drugs menghindari penggunaan jarum suntik yang bergantian kan misalnya orang-orang narkoba kan pakai jarum suntiknya ganti-gantian tuh cascus jadi dari satu orang yang darahnya udah kena HIV nih ke orang lain nyebar lagi dia itu gak boleh harus dihindari terus yang terakhir itu E education jadi kita tuh gak boleh tutup mata sama edukasi yang yang banyak berseluruhan di internet sekarang yang valid itu kita harus terima sebanyak-banyak informasi jadi kita tahu apa yang harus dihindari kayak gitu oke tapi balik lagi ini tadi A, B, C, D, E bukan D, B, C, A, D jadi tetep harus di A dulu nih ini harus ngurut nih abstinence dulu A, B, C, D, E be faithful kondom drugs baru education harus urut semua keren keren dan smart lah dalam melakukan atau mempergunakan social media karena handphonenya pintar tapi orangnya harus lebih pintar yang pake jangan semua lu micet cewek-cewek micet lu waduh nooo ya kalau belum menikah jangan apa segala macem tidak boleh seks bebas kesimpulan dari dokter Inge pada episode hari ini silahkan hari ini ya kita kasih ya untuk para penusian ada dua nih kesimpulannya ya untuk para penderita HIV AIDS Odip dan Oda saat kalian sudah terpapar virus tersebut ini bukan akhir dari segalanya ini malah awal dari segalanya agar kalian bisa hidup jauh lebih baik dan tertata menyambut sorgamu oke yang kedua untuk para penusian atau teman-teman yang belum terpapar atau mungkin terpapar tapi gak kontrol dia gak tahu kalau dia terpapar pastikan jangan pernah jauhi Odip dan Oda mereka manusia seperti kita yang harus dijauhi adalah penyebabnya penyebabnya dan penyakitnya apa penyebabnya no sex bebas no drug ganti-ganti pasangan itu yang harus kita jauhi orangnya jangan itu dari kita ya Kak J ya dari PSW terima kasih terima kasih kita dari Tuhan dan juga diri kita sendiri masing-masing sampai ketemu lagi Pinusian di episode Kedai Pinter selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih